Ya Pak Mirsam, Anda masih menyaksikan Sindo Today, perwakilan lembaga perlindungan saksi dan korban menemui Suroto Penolong Vina. Suroto merupakan orang pertama yang mengevakuasi Vina dan Eki di jembatan Talun, Kabupaten Cirebon pada tahun 2016 silam. Suroto Penolong Vina diperiksa lembaga perlindungan saksi dan korban pada Jumat siang. Dirinya diperiksa secara tertutup di kantor desa kecomberan Talun selama satu jam oleh dua anggota LPSK. Pemeriksaan dilakukan guna meminta keterangan Suroto sebagai saksi yang pertama kali mengevakuasi dan menolong Vina dan Eki saat tergeletak di flyover Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada tahun 2016 silam. Dalam pemeriksaan ini, LPSK meminta keterangan Suroto seputar kejadian saat menolong korban serta menanyakan kemungkinan adanya intimidasi terhadap dirinya. Tadi ada berapa ya? Empat atau lima tadi ya? Apa aja tuh Pak kalau boleh tahu? Intinya bila mana saya ada yang intimidasi ya, ada yang neror, jadi segeralah untuk melaporkan ke hal yang saya akan. Kalau sejauh ini ada nggak Pak intimidasi? Belum, belum ada. Suroto berharap kasus pembunuhan Vina dan Eki dapat segera menemukan titik terang dan secepatnya terselesaikan. Dari Cirebon, Jawa Barat, Mifta Hudin, Aeng News melaporkan. Saksi penolong Vina, Suroto menjelaskan bahwa motor yang dikendarai Vina dan Eki tidak mengalami kerusakan dan lokasi dalam film berbeda dengan yang aslinya. Dan berikut cuplikan dialog bersama rekan Abraham Silaban. Saya nanti akan ke Bapak lagi Pak, tapi saya belum ukur ini Pak, jarak antara Vina, Eki, dan sepeda motor ya? Ini kita harus ukur terus Pak, tapi kita harus berhati-hati Pak ya? Kita ukurnya lurus aja Pak. Tolong jangan dilepas Pak ya? Saya coba ukur nih, pemirsa, jarak antara Vina dan sepeda motor, karena yang paling dekat. Tandain dulu 5 meter itu. Oke 5 meter. Melintas di sini. 3 meter ya Pak? 3 meter Pak. Oke berarti 8 meter ya Pak? Iya. Oke. Nah, dari sini jarak 8 meter. Ini sepeda motornya Pak ya? Betul. Bapak bawa kemana motornya? Ke sini? Ke pinggir Pak, ke pinggir. Ke sini? Iya, pinggir sini. Oh, sebelah sini berarti ya Pak ya? Bapak dorong motornya? Dorong, masih bagus motor, nggak lupa, nggak apa. Oke. Sepeda motor sudah pindah ya Pak ya? Sudah pindah. Artinya kita pindah, kita tandain di sini sepeda motor sekarang. Pertanyaan saya Pak, ketika Bapak pindahkan ke sini sepeda motornya Pak, keadaan sepeda motornya masih bagus atau ada rusak berat? Nggak ada yang rusak Pak, nggak ada yang rusak, masih bagus. Apakah ada kerusakan sebagai dampak benturan yang sangat teras terhadap motor itu? Nggak ada. Nggak ada Pak? Nggak ada. Nggak ada karena habis kejadian malam jam 10 itu, saya nemukan korban itu, paginya saya nyurpe Pak. Apa benar sih? Sampai yang itu nabrak apa sih? Kayak gitu. Tapi nggak ada. Nggak ada bekas liritan, bekas apa? Nggak ada. Nggak ada sama sekali Pak? Nggak ada sama sekali. Cuma saya finishnya waktu itu ya kejelakaan bakal lantas. Itu yang diinformasikan kepada Bapak? Iya. Dan Bapak juga sempat dimintai keterangan ya? Waktu nggak, nggak dimintai keterangan siapa-siapa nggak. Cuma waktu di sidang di pengadilan aja. Artinya apa yang Bapak sampaikan kepada saya hari ini? Iya, betul. Sama. Dalam sidang tertutup 2016 silam juga Bapak sampaikan di hadapan majlis sakit? Sampaikan sesuai kayak gini. Tidak dikurangin, tidak ada apa sesuai kayak gini. Dan ini pertama kali di layar kaca Pak? Betul. Makanya kemarin film-film syuting di sana itu salah semua. Nggak benar. Salah semua. Posisi dari lagi posisi, wilayah juga di kecomberan. Di kecomberan. Dan korban posisi juga nggak di sana. Posisi ini. Ini kalau bisa ditanya, tiang listrik ini yang ada PD ini Pak, kalau ditanya ini bisa jawab. Saksi bisu. Saksi bisu. Dan tak satupun apa yang Bapak ucapkan ini kebohongan, Pak. Kebohongan tidak ada. Berani sumpah demi Allah, demi Rasulullah. Inilah yang saya tolong pertama. Kurban-kurban inilah. Sayalah yang nolong-nolong pertama. Berapa kali Bapak diadakan kebersidangan? Dua kali. Dua kali? Iya. Diadakan kebersidangan? Iya. Bapak sempat ikut rekonstruksi juga? Saya tidak pernah. Terima kasih. Sama-sama Bapak. Terima kasih. Sub indo by broth3rmax